Satuan Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan kembali menggelar Razia Parkir Liar. Razia Parkir Liar berlangsung di sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Jalan Hayam Wuruk menjadi target Razia karena kerap terjadi parkir liar. Lokasi ini tergolong ramai karena masuk dalam kawasan bisnis dan perkantoran. Puluhan pengendara motor dan mobil terjaring dalam Razia Parkir Liar. Selain itu sejumlah truk bermuatan pun terkena Razia. Razia ini bertujuan menertibkan aksi parkir liar dan membangun kesadaran tertib berlalu lintas bagi para pengguna jalan.